Berita ini disponsori oleh Wira Raja Group Padamu Negeri Tredan Madura TV, belasan personil, anggota Satuan Reserese Narkoba, Satreskoba Polres Bangkalan menyasar sebuah rumah di 10 Bangkalan dalam sebuah penggerbekan. Rumah yang terletak cukup tersembunyi di perkampungan ini diduga milik salah seorang bandar narkoba. Polisi pun lalu memeriksa satu persatu kamar di dalam rumah. Dengan teliti pula, mereka melakukan pemeriksaan terhadap semua perabotan rumah tangga di dalam rumah ini. Meski berlangsung malam hari, penggerbekan yang dipimpin K. Satreskoba, Ibtur Ruslan, dan KBO Satreskoba, Ibda Eko Siswanto ini berlangsung lancar. Setelah memubuk-mubuk isi rumah, polisi menemukan sejumlah barang bukti, termasuk peralatan menyabu yang disembunyikan pemilik rumah. Polisi pun mengamankan seorang tersangka berinisial H dari dalam rumah ini. Polisi juga menemukan sebuah buku yang berisi catatan transaksi narkoba milik tuan rumah. Uniknya, buku ini juga berisi catatan hutang dari pembeli narkoba yang masih belum bayar. Dari Banggalan, Tim Liputan Madura TV melaporkan. Tengah te, trotan, tengah te.